Game Being A Wife udah update di bulan ini guys Storyline-nya itu guys mengalami revamp Lalu ada tambahan 115 renders baru Dan lanjut story untuk Goro Itulah update game terbarunya Dan sekarang kita lanjut ke cerita main style eating guys Lalu tiba-tiba ya setelah MC memilih pedang ya Pedangnya kemarin itu Bekasnya punya si short sign Choyongjohn ya Nama si pedangnya itu kan sword of luck Tiba-tiba ada peringatan si Rinne nih Dia itu bilang ada keadaan darurat guys Peringatan darurat gerbang Itaewon telah terbuka Peringatan darurat gerbang Itaewon telah terbuka Terus si heroin kita ya Si Soyunha ini curiga nih Apakah dia ini terkejut? Kata dalam hati ya Kata si cewek rambut merah pendek ini Tapi seakan dia sudah menantikan ini Lalu langsung aja dong Langsung dijaga sama dua prajurit full armor teman-teman Sambil bawa bendera putih nih Jangan-jangan ini bendera gold kali ya Terus ada lagi rombongan yang jalan Gila ini paling depan ini armoran keren banget Ada juba biru Terus ada di bagian kepalanya itu ada kayak Rambut dikuncir gitu kan ya warna pirang gitu Terus pedangnya keren banget gila Full biru nih Terus kata tentara Wah baru kali ini aku lihat Guil Chonghua Oh beneran gold teman-teman Katanya barisan pendukung serangan gerbang kali ini Datang dari Choyonghua Lihat zirah besi dan senjata mereka Oh zirah besi armoran teman-teman Semuanya kelihatan mewah Iya sih Mewah banget Full biru-biru nih dari guil Chonghua Kalau aku jual semua barang mereka pakai Aku bisa beli rumah di gamnam Gila semahal itu kah Kalau wajib militarku udah selesai Aku pasti akan gabung ke guil nomor 1 Di Chonghua dan hidup dengan nyaman Anjay Terus ada baris berbaris nih Satu Dua Tiga Empat Lima Terakhir nomor enam Oh ini Kelompok unit dari MC kita teman-teman Gila Kelompok dari MC kita Kopral Lee Hyun-Hok Seperti yang ditarakan oleh wakil komandan Kata MC kita Monster yang keluar dari gerbang Ia adalah kobol Meski mereka hanya monster kecil Karena mereka menyerang menggunakan cakar Dan nafas peracun Seringkali korbannya lebih banyak Dibanding pertempuran melawan Orts Dilarang keras Menyingsing lengan seragam Saat melakukan penyerangan Gila MC ketat banget ya Sebab anak buahnya itu ada yang menyingsingkan lengan Yang paling depan itu Malah itu kaki Apa Tangan kanannya sendiri Tapi Apakah kita perlu menggunakan semua itu Kata anak buahnya Ini adalah pertarungan nyata Apakah kalian mau dicabik-cabik oleh kobol Tidak Kata mereka Untuk mantisipasi Untuk mantisipasi gas beracun Pastikan kalian dapat menggunakan masker gas Dengan mudah Jika terjadi keadaan darurat Terus ada lagi deh Celutukan dari yang Prajurit lainnya yang baru datang Wah Pasukan yang terabaikan juga Memangkan persiapan nih Kukira Tentara pembantu Hanya bertugas mengawasi radar Hanya Mentang-mentang Pasukan yang terabaikan F-rank Coy Tentara pembantu itu Adalah pasukan non-tempuran Terdiri dari player rank rendah Yang tidak bisa berkembang Terus MC kita melihat Karena Mental unitnya itu Anak buahnya itu Pada ngedrop nih Terus MC gak seneng dong Hei Kuak jinjol Kobol itu seringkali keluar dari zona merah Ketika pertempuran terjadi Mentang-mentang Kau di barisan belakang Periksa kondisi masker Dan Kondisi masker gasmu Dan jangan santai-santai Kalau kalian yang gak tau Zona merah itu Sudah sebuah area Dimana perintah evakuasi Telah diberikan Di kalah gerbang terbuka Terus dijawab lagi kan Sama si Kuak jinjol ini Lu ngomong apa sih Yunhok Urus-urusanmu sendiri Lagi pula Mana mungkin Aku mau dengar nasehat Dari pembantu Seperti kau Bukan MC kita masih melirik Dengan tatapan Yang gak seneng itu MC kita bilang ya Aku sudah bilang dengan jelas Iya-iya Kemandan tentara pembantu Gila Masih dianggap reme Sementara itu Mental anak buah mereka Enak buah MC kita ini Mentalnya masih Down MC kita geram kan ya Semuanya Jangan dengar perkataan mereka Tidak sekali dua kali Kita mendengar ucapan semacam itu Bukan Saat ini kita dalam situasi nyata Dimana kita bisa mati Kapan saja Jadi Jangan terpengaruh Terus unen lagi Siap MC kita bilang lagi nih Kobol itu memiliki tubuh yang kecil Karena itu Sensor pendeteksi gerakan Harus dipasang pada seluruh saluran air Dan lorong-lorong sempit Iya ya Kobol itu kecil banget Waktu mau main game Luna online Kobol itu Lebih pendek daripada Karakter gue guys MC kita bilang Selesaikan dalam 20 menit Laksanakan Siap Junmo Saya tanda maaf Junmo Ada apa Kobol Bukankah Kopra Li Yunho Terlalu sensitif hari ini Ini obrolan Dari anak buahnya Yang dipasang Sensor radar tadi Iya Hari ini dia terlalu serius Terus Ada di area Yang sudah dipasang Garis-garis Hitam kuning Hitam kuning itu Si Junmo bingung nih MC cuma menatap Terus Junmo bilang Kenapa anda melihat saya Seperti itu Terus MC kita bilang Anjay Tiba-tiba MC kita baru bilang Kak Tiba-tiba baru bilang Kak Ada sebuah anak panah Yang langsung melesat Ke leher Kanan si MC guys Anjay Langsung nancap gitu loh Di leher sebelah Kirinya guys Sorry-sorry Salah gue Di sebelah kirinya Tapi begitu menancap Ada kayak urat-urat Warna Abu-abu gelap gitu Dan MC kita langsung Terjatuh dong Anjay Di sisi lain Ada kayak sebuah Kayak aura hijau Yang baru datang Teman-teman Gila Ada 1 2 3 4 5 Ada kayak gas beracun Gitu loh Gas warna hijau Semua bilang Gas beracun Gas beracun Semua pada pakai masker Gas beracun Dan bener aja dong Kobol yang datang Oh ini yang di Tadi itu yang Anak kecil yang Lihatnya dia bilang Itu tikus Ternyata ini monster Kobol guys Para kobol Telah datang Banyak langsung dong Gila bergeromboran Sambil pakai gas beracun Setengah MC kita Masih terkapar nih Gara-gara terkena panah Dan MC kita Didekati oleh Monster Oh Ini kayak boss monster Guys Kobol elite Kobol elite nya Kobol elite itu Mata itu warna emas Ini lebih kayak Kerasun gokong ya Sebab mata itu Mata emas Dan dia pakai kalung Nah itu Kalung dari bola mata Ada 1 2 3 4 5 Ada 7 bola mata Yang dijadikan sebagai Kalungnya teman-teman Dan juga ada Mahkota yang dia pakai Mahkota itu adalah Gambar bintangnya juga MC kita Matanya Udah mulai mempera dong Yang karena terkapar Kena panah di sebelah Kirinya itu kan ya Gila MC kita panik Karena kobol itu Sambil memegang pisau Teman-teman Dan tersenyum Ke arah MC Kobol itu langsung Mengarahkan pisau Ke bola mata MC Anjah Yang jangan Mau tambah koleksi Bola mata lagi nih Gila Terus tiba-tiba Ada serangan Ambush kan ya Terhadap monster itu Koprali Apakah anda baik-baik saja Terus lihat Si Sialan Sambil si MC Berdarah-darah Teman-teman Matanya juga Udah mulai mempera Terus yang kobol LN Kobol Bos itu Dari mahkota yang warna bintang Itu Meluarkan Api Teman-teman Sambil mengarahkan pisau MC bilang Pak Jun mau Kaburlah Oh iya Selamatin MC itu Pak Jun mau tadi Teman-teman Gue gak tau Karena dia itu Pake masker Karena kan udah kondisi Ada banyak gas beracun Terus Jun mau bilang Kenapa saya harus kabur Anda harus segera Menggunakan masker gas Terus tiba-tiba Si Jun mau diserang Dok Anjas Langsung diserang Dan Jun mau langsung Terbelah badannya Kayak ini guys Karena Itu Masker gasnya Copot Teman-teman Gila Sadis banget Ini Kata MC Tidak Pak Jun mau Kopor Di kehidupan Sebelumnya Kata MC Gara-gara Melihat si Pak Jun mau Ini tewas Berdadak Si MC yang Keteringat Masa lalunya Di kehidupan Sebelumnya Pak Jun mau Meningkat Gebat Keselangan Kobok Saat mencoba Menyelamatkanku Pemasangan Pemasangan di bagian sini Sudah selesai Kata unit Si MC Bawa beberapa sensor Lagi kesini Lokasi penyerbuan Dari gerbang kali ini Ada di barisan belakang Jun mau Siap komandan Saya siap mengikuti Semua perintah Anda Koprali Jun Kata si Jun mau MC kita bilang Nanti aku akan Mengirimkan sinyal Padamu Saat itu Bapak Sekarang Gugita Pergi Dari area Operasi Ini Kok malah Pergi Anu Kata si Jun mau Anu Bukankah ini Desersi Bersenjata Buat kalian Atau desersi Itu adalah Seorang prajurit Yang melakukan diri Dari area Yang disentukan Sebagai bagian Dari tugas militer Akan dikenakan Hukum militer Dan apabila Seseorang Melakukan desersi Dengan membuah Senjata api Maka akan terkolong Tindak bidara Berat Dan menjatuhi Hukuman Minimal Dipahatuan menjara Kata MC Kita tidak Ini bagian Dari strategi Anjas Oh jangan Jangan yang Jun mau Yang kena serang Sama kobold elite Itu Itu di kehidupan MC sebelumnya Teman-teman Terus ada lagi Unit M9 Delta melapor Zona 1 dan 3 Tidak ada orang selamat Hah Gila Lawan kobold Tidak ada selamat Guys Epsilon melapor Zona 4, 5 dan 6 Tidak ada orang selamat Gila Gamma melapor Tidak ada orang selamat Di dalam zona merah pertama Beta melapor Zona 2 B9 Ditemukan sarang kobold Estimasi kobold Berjumlah lebih dari 200 Anjas Terus pada unit Prajur yang berkumpul Lelakan kode Itu bersiap-siap Dia genggam tangannya Terus dia turunkan Jarinya yang terunjuk Sama tengah itu Ke bawah Memasuki area Dengan formasi Sirjang kawan luas Gila Di sebuah kayak Bangunan kosong Yang udah Tidak terpakai Teman-teman Penyusupan melalui Titik P Selesai Formasi laksanakan Gila Semuanya pakai Full lengkap Sama prisanya Juga teman-teman Ibarat kalau kalaman Konser yang pakai Preset loh Tapi tulis itu AMT Dan ada langsung Lingkarat sihir Untuk berlindung Bener dong Di dalam Kayak gudang tua ini Ya Ada kayak Banyak banget Koboldan Tidak terhitung Teman-teman Terus kobold itu Ngamuk Sementara itu Kayak pasukan itu Lagi bertahan Menyerang Sang kobold Dan bersiap Dan seekor kobold pun Maju ke depan Dengan menggunakan Kayak pickaxe Gitu guys Bersiap Dan ketika Kobold itu Berusaha menyerang Dengan pickaxe Gitu Langsung diadakan Tembakan Gila Dari lingkarat sihir Keluar Api Api Teman-teman You live in your heart You live in your heart